Balai Arkeologi Bali kembali melakukan eskavasi arkeologi di Tanjung Ser, Desa Pemuteran Buleleng, Bali. Eskavasi ini merupakan eskavasi lanjutan untuk mencari peninggalan peradaban purba kala yang terjadi pada ribuan tahun silam di sekitar pantai utara Buleleng, Bali. Eskavasi dilakukan dengan melakukan pembukaan dua kotak penggalian dan menemukan pecahan gerabah yang diperkirakan pecahan dari tempayan, periuk, dan piring. Selain itu juga ditemukan cangkang kerang gastropoda. Artinya asumsi kita mungkin pola permukiman mereka linier, sesuai dengan garis pantai. Kita cari timur barat, sehingga kita buka kotak di sebelah timur kotak lima yang kita gali tahun yang lalu dan kita menemukan banyak pecahan-pecahan gerabah atau bukti-bukti kehidupan pada teman-teman. Sehingga ada kemungkinan bahwa pola permukiman masyarakat di sini adalah berpola linier dengan garis pantai. Kemudian dengan temuan-temuan seperti gerabah, kemudian ada kerang. Kerang itu punya indikasi tersendiri, jadi kerang-kerangnya cukup keras, cangkangnya itu, kulitnya itu, itu kelihatan sengaja dipecah pada bagian punggungnya. Terutama dari isilah kerang dari kelas gastropoda. Jadi itu yang dijadikan bahan makanan. Banyaknya penemuan peninggalan peradaban purbakala di sepanjang garis pantai Buleleng dapat menjadi bukti peradaban purbakala yang terjadi di Buleleng, Bali. Dan sebagai penguat bahwa Buleleng merupakan salah satu wilayah permukiman manusia purbakala serta persinggahan jalur pelayaran laut sekitar 2.500 tahun yang lalu. Oleh karena itu, adalah sebuah kegiatan nanti di bidang sejarah darjakan budaya. Nah, sehingga kita di daerah bisa memberikan daya dukung terhadap penelitian-penelitian yang dilaksanakan Badan Arkeologi Bahari NTB-NTT. Untuk nantinya bisa kita memberikan sebuah, ya katakanlah buah kesimpulan, dan bahwa di daerah ini, yaitu daerah-daerah utara ini, banyak sekali kehidupan-kehidupan yang sudah ada seduan langsung dengan dunia luar. Petugas rencananya akan terus melakukan penelitian untuk menemukan kubur manusia purbakala sebagai bukti kuat pelaku budaya di Tanjung Ser. Kardiana Rayana, Kompas Dewata